Pada malam hari ini, tadabur Qur'an kita seputar tadabur asma dan sifat Al-Qur'an. Dan ini adalah bagian daripada mu'jizat Al-Qur'an itu sendiri, dari sisi nama dan dari sisi sifat-sifatnya. Nah, demikian pula dengan nama pada malam hari ini, Al-Qur'an digambarkan salah satunya di dalam surah An-Nahl ayat 89, salah satunya saja. Ada kata-kata, wabushra lil muslimin. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Saudaraku yang berbahagia, Al-Imam As-Suyupi, sahibul burhan, sekaligus juga dalam kitab Al-Iqqan, dan di luar dua kitab itu juga menulis bahwa Qur'an juga disebut sebagai bushra. bentuk kata benda yang umumnya adalah Bashir, tapi di sini bentuknya sudah mubalaw, bushra, bentuk superlatif. Ini yang akan kita tadapuri pada malam hari ini dari ayat-ayat Al-Qur'an. Rupanya kita sudah terhubung dengan Ustaz Deden juga. Assalamualaikum Ustaz Deden. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Deden. Alhamdulillah, sehatan rakyat. Semoga malam ini juga bisa menjadi kabar gembira dari Al-Qur'an untuk Ustaz Deden. Amin. Dan kita berikan kabar gembira dari Al-Qur'an kepada seluruh sahabat-sahabat kita. Saya punya kabar gembira dari Al-Qur'an yang baru saja saya rasakan semalam. Jadi waktu saya jelang tidur, saya resapi satu-satu dari sepuluh penggalan ayatul kursi. Dari sepuluh potongan ayat kursi, saya resapi kembali. Nantuk, tapi ketika meresapi kembali, seperti tiba-tiba jiwa saya diterbangkan, melintasi samudera tak bertepi, nggak ada batasnya. Kemudian seperti berada di sebuah angkasa yang juga tak berbatas. Karena ayat kursi yang saya baca juga semuanya tanpa batas. Allah la ilaha illahu. Allah yang tiada sesembahan selain dia. Udah nggak ada berbatas lagi, cuma dia satu. Setelah itu tanpa batas, tidak ada yang berkuasa yang lebih hebat dari Allah, tidak ada yang pantas dipuji dan dipuja melebih Allah. Tidak ada lagi selain dia, fokus kepada dia yang satu. Yang lainnya tanpa batas, tidak akan pernah ada sampai kapanpun. Karena lahul mulku walahul hamdu. Saya ingat itu. Baru kemudian, Al-hayul qayyum. Masya Allah. Dia lah Allah yang maha hidup, selalu hidup, terus tanpa batas, tapi tiada akhir. Al-qayyum yang terus menerus berdiri, tegak, kuat, kokoh, mengurus, memelihara tanpa batas. Ini saya gambarkan ketika mengenal Allah, lalu kemudian melihat diri kita yang kerdil, lalu kemudian melihat langkah-langkah perjuangan apa yang bakal kita hadapi kalau kita mengenal Allah sebagai Allahu la ilaha illa huwa al-hayul qayyum, kita seperti berada dalam naungan yang maha tak berbatas itu. Jadi bahagia sekali rasanya. Setelah itu lanjut. Tidak diserang pemulaan tidur, yang bernama rasa kantuk, apalagi diserang tidur. Selamanya kita dalam pengawasan dan pemeliharaan. Al-hayul qayyum Alladhi la ta'khudhu sinatu walanum Jadi terbayanglah betapa hebatnya hidup ini kalau berbuat semata-mata mengikuti kehendak Allah. Betapa bahagianya hidup ini jika tidak ada tujuan yang kita tuju dari setiap amal selain Allah. Betapa ingat lagi surat al-bayyinah jazauhum inda rabbihim Jandatu adnin tajri min tajri min tajri hal anhar Ingat lagi ayat tentang balasan bagi khairul bariyah ini Jazauhum inda rabbihim Balasan yang langsung dari sisi Allah Dari sisi Allah Bahwa nanti surga akan disebutkan, disebutkan lagi Tetapi langsung inda rabbihim Semua tabungan-tabungan amal yang kita niatkan karena Allah Allah berlikan dengan berlipat-lipat Tak berbatas lagi Jadi bergeirlah lagi hidup ini Ada berita gembira betapa bahagianya Seandainya puncak segala tujuan adalah Allah Puncak segala harapan adalah Allah Puncak mohon segala balasan juga hanya dari Allah Semua tak berbatas Lahu mafissamawati wa mafil ard Mandalladhi yashfau indahu Illa bi'idnih Ya'lamu ma bayna aidihim Wa ma khalfahum Wa la yuhaytuna bishay'in min ilmihi Illa bimasha Allah ilmunya tak berbatas Dan Allah berikan juga kepada siapa yang dia kehendaki Dan tak seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Termasuk rasio kita Logika kita Kalau kita sudah takut mati berjuang di jalan Allah Berarti kita sudah mengukur Allah dengan logika kita yang sempit Kalau kita takut terugi di jalan Allah Berarti kita sudah mengukur Allah dengan logika kita yang sempit Rasanya bahagia Ustaz Eden dan pemirsa semuanya Malam itu Sampai Rasanya Berada dalam sebuah Rentang waktu Dan dalam sebuah ruang yang tak berbatas Dan muncul busyrah disitu bahagia Apalagi ujung ayatnya Wa la yauduhu hifduhuma Wa huwal aliyyul azim Allahu akbar Dan Allah tidak pernah merasa lelah dalam mengurus keduanya Dialah al-ali Segaligus al-azim Wah ini juga sebuah ungkapan yang gak ada batasnya Al-ali tingginya tak berbatas Al-azim agungnya juga Tak berbatas Dia yang al-aliyyul azim Menyatakan tidak pernah lelah merusi Mengurusi kita semua Ya Bahagia rasanya Gimana Ustaz Eden Apakah Materi pada malam hari ini Al-Quran sebagai Bashir atau Bushra Tepat kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan Tentu juga akan sedang oleh yang selain Al-Quran itu Tetapi Al-Gushra disini hanya menunjuk kepada Al-Quran Tapi Ustaz Tadi ketika Tadi ketika Ustaz Menyebutkan Bagaimana Al-Quran memberikan kebahagiaan Dan di awal Ustaz Menampaikan bahwa Al-Quran itu Al-Gushra Kabar gembira Tetapi kok Tetapi kok Tiba-tiba Yang seharusnya saya tersenyum Merasa Terasa betul hati ini Sensitifitas hati Terhadap Al-Quran sebagai Al-Gushra ini Tampaknya Jarang sekali Di asah Sehingga Yang terdengar dari Al-Quran Sebagai Al-Gushra Langsung menghentak Selama ini Seringkali Hati inilah lain Dan mencari kebahagiaan Dari selain Al-Quran Melebihi Al-Quran Maka Wa-Gushra Lil Muslimin Panggalan kalimat Di surah An-Hal itu Menyadarkan saya Secara khusus Mengasah Sensitifitas hati saya Merasa Merasakan Al-Quran Sebagai Kabar gembira Tentu Kabar gembira ini kan Di ayat itu Lil Muslimin Di sini Titik sedihnya Karena Yang merasakan Bisa Allah Al-Quran itu Ternyata orang benar-benar Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak Berserah diri Sepertinya kepada Allah Maka Maka ketika Al-Quran Berbicara tentang Kebahagiaan Maka kebahagiaan Yang dibacaranya itu Bukan untuk dirinya Justru Ketika Al-Quran Tamih sebagai An-Nazir Misalkan memberikan Peringatan Maka Peringatan itu Adalah untuk Yang sedang Tidak diberikan Kebahagiaan Oleh Al-Quran Baik Sumber Kabar gembira Buat kehidupan kita Di dunia Dan Balasan kita Di akhirat kelab Berserah diri kepada Allah Berserah diri kepada Allah Berserah diri kepada Allah Berserah diri kepada Allah